Emang sampai saat kemarin dalam dua bulan pertama itu saya kalau ditanya apakah di Indonesia ada virusnya atau tidak, saya tidak berani jawab karena saya tidak lihat virusnya. Tetapi saya hanya menjawab bahwa sampai saat ini yang diperiksa belum ada positif, yang diperiksa belum ada yang positif. Nah itu juga pertanyaan teman-teman dari luar negeri, berapa orang yang sudah diperiksa? Karena sampai saat itu yang diperiksa baru orang yang memenuhi kriteria untuk definisi kasus, kasus suspek. Yaitu ada gejalanya, kemudian ada riwayat kontak. Kalau tidak memenuhi kriteria itu tidak menjadi indikasi untuk periksa, otomatis yang diperiksa hanya sedikit. Jadi kalau misalnya ada virus yang berkeliaran atau orang yang bawa virus topik sehat, otomatis tidak menjadi indikasi untuk diperiksa. Nah itu yang kita lihat sampai akhirnya ada orang yang menuhi kriteria tadi, ada kontak, kontak dengan orang asing tadi, kemudian ada gejalanya, dia diberat di rumah sakit beberapa hari dan diperiksa akhirnya positif. Pak jadi maaf saya potong, jadi ada kemungkinan bahwa sebenarnya pembawa virus ini juga belum tentu orang yang sakit. Betul, nah ini yang sekarang harus kita cermati, mungkin strateginya yang harus diubah nih Bang Ali. Selama ini kan kita tadi kriterianya adalah ada gejala dulu, demam, sakit, selak nafas, batuk, plus ada riwayat kontak. Kadang-kadang riwayat kontaknya susah diteris, itu kejadian juga di luar negeri. Nah jadi kita lihat bahwa sebetulnya orang-orang yang terkena SARS-CoV-2 ini seperti piramid. Nah jadi yang paling banyak yang di bagian bawah itu adalah orang yang terpapar oleh virus tidak semuanya tertular. Ini penting kita pahami, tertular itu sudah jadi terinfeksi ya. Tidak semua yang tertular itu sakit berat, sebagian besar hanya mungkin kayak kita-kita aja kena flu, sebentar kan demam terus sembuh sendiri. Benar kan? Nah dua kelompok ini yang berkeliaran, dia pergi kemana-mana kan? Ya kan? Itu kan dia tidak sakit, dia tidak ke dokter, jadi tidak ada indikasi untuk beriksa, suhu juga tidak tinggi. Nah jadi dia bisa pergilah ke luar kota, luar provinsi, luar negeri berkeliaran sejak sebelum Wuhan ditutup. Nah kita tahu masa inkubasi bisa ada yang bilang 7 hari, 14 hari, 20 hari. Jadi kalau kita lihat penyebarannya di internasional, ya itulah mereka-mereka yang tadi tidak bergejala atau bergejala setelah 20 hari itu tapi sudah sempat kemana-mana. Nah kembali ke piramid dulu tadi, yang sakit pun tidak semuanya berat dan tidak semua yang berat itu meninggal. Makanya kita tahu yang ada setelah, jadi seperti piramid yang meninggal itu hanya sebagian kecil, kemudian ada yang sembuh juga. Nah sekarang kalau kita lihat di situasi di Indonesia dengan adanya sudah dua kasus tadi, ya berarti kemungkinan yang dua lapis di bawah ini kan juga ada. Ya kan? Yang terpapar tapi tidak sakit, tapi mungkinnya sakit tapi tidak berat, nah itu yang kita mesti cari. Apalagi kalau yang sudah kontak dengan, dengan satu orang indeks, kasus indeks yang orang asing itu plus dua orang ini sekarang sudah tambah jadi empat. Nah kita mesti lakukan namanya active surveillance Pak, kita mesti cari. Kalau di China memang karena namanya sudah negara tertular, maka mereka seluruh penduduk itu dianggap sudah terkena, mereka melakukan secara random, ribuan orang diperiksa walaupun secara random. Dan mereka mendapatkan sekitar 0,14 persen itu positif dari yang diperiksa tadi, itu secara random ya orangnya mungkin tidak sakit. Nah mungkin untuk Indonesia agak terlalu berat kalau pakai seperti itu. Nah yang bisa kita lakukan adalah tentu kalau sudah jelas kontaknya dengan orang yang sakit itu pasti harus kita cari. Tapi di sisi lain orang-orang yang bergejala tapi tidak bisa diketahui kontaknya itu harus diperiksa. Jadi misalnya di rumah sakit, artinya gini gejalanya itu tidak semua orang, karena tidak semua demam itu adalah infeksi, tidak semua infeksi adalah coronavirus kan. Nah jadi yang mesti dicari lah kalau misalnya ada orang tiba-tiba demam tinggi, tiba-tiba dia batuk sesek nafas dan dalam waktu singkat menjadi tambah berat, kita mesti curiga nih. Ini jangan-jangan ada kontak nih. Kalau ditanya apa sih, pergi keluarga nggak? Nggak, saya di kampung aja kok. Tapi kan kita nggak tahu dia ke, ada-ada yang menyembunyikan, ada yang tidak tahu kalau dia kontak misalnya dia ke mal atau kemana gitu, dia sudah terpapar. Nah jadi kalau sudah muncul gejala seperti itu, itu yang mesti kita periksa. Jadi memang ini mesti diketahui juga oleh para petinggi Bang Ali ya, karena ini menyangkut biaya juga. Jadi kalau kita mau melakukan active surveillance, itu tentunya konsekuensi anggaran. Tapi itu dilakukan terutama di tempat-tempat yang banyak, maksud saya pintu masuk orang-orang yang dari negara tertular. Nah sekarang negara-negara tertular makin banyak kan, tidak cuma Malaysia, Singapur, Filipina gitu kan, walaupun ada banyak yang sembuh. Tapi ada banyak negara baru nih, di Timur Tengah mulai banyak, Eropa mulai banyak. Nah jadi kita mesti juga cermati, health alert card itu juga mesti difungsikan dengan baik. Jadi saya setuju kalau cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya kira banyak nggak ngerti juga. Kita jangan anggap orang-orang dari Eropa itu ngerti bahasa Inggris, ada juga yang cuma bahasa Perancis atau bahasa Jerman gitu ya. Karena multi-language itu intinya emang komunikasi sih. Terima kasih telah menonton!